Intro Al-Babul Awal Ada pun bab yang pertama Fi Fadilatil Ilmi Walang ulama Tentang keutamaan ilmu dan ulama Jadi nanti bab yang pertama Di halaman berikutnya Menerangkan tentang Keutamaan ilmu dan ulama Sedikit Syahnawawi mensyarani Tentang keutamaan ilmu dan ulama Beliau Menerangkan tentang Al-Quran Surah At-Tawah Falawla Nafah min kulli firqotin Min bumta ifatun liya tafakwa huqidin Berdasarkan Apa namanya Sebelumnya itu Dan tidak sepatutnya Orang-orang mukmin itu Semuanya pergi Nikutin perang Nikutin datang ke medan perang Kemudian bagaimana Ada orang yang agak demen Ada orang yang munafik Ada orang yang agak demen Kemudian dilaporin sama Nabi Maka turunlah ayat ini Jangan semuanya Jangan semuanya ikut ke medan perang Jangan semuanya selesai berperang Dia bisa memberikan peringatan kepada kaumnya Bisa memberikan peringatan kepada yang lainnya Yang belajar bisa memberikan peringatan kepada orang-orang yang kelar ikut perang Mereka dapat menjaga dirinya Jadi menuntut ilmu pun juga hukumnya wajib Seperti jihad Jihad di jalan Allah Al-Babutani Bap yang kedua Fifadilati La ilaha illallah Bap yang kedua Tentang keutamaan La ilaha illallah Al-Babutani Bap yang ketiga Fifadilati Bismillahirrahmanirrahim Tentang keutamaan Bismillahirrahmanirrahim Wakadokola Dan ada sebuah hadis La yuraddu Doa kun Doa Enggak bakalan ditolak Awaluhu Bismillahirrahmanirrahim Yang diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim Dan habis itu Alhamdulillahirrahmanirrahim Kasih sholawat Baru doa Enggak bakalan ditolak Kata Nabi Orang yang berdoa Yang diawali Menucapi Bismillahirrahmanirrahim Kemudian beliau Melanjutkan hadisnya Wa inna umati yatuna Yaumal kiyamah Wa humyakuruna Bismillahirrahmanirrahim Dan nanti umat saya Di hari kiamat Datang Sambil Ngucapin Bismillahirrahmanirrahim Fatasasafor Hasanatuhum Maka menjadi beratlah Timbangan amal Kebaikan Kebaikannya mereka Kilnizani Di dalam Timbangan Amalnya Kemudian Ya Umat-umat Sebelumnya Nabi Muhammad Di hari kiamat Kenan dikumpul Semuanya Ya Ada umatnya Nabi Muhammad Ada umatnya Nabi ini Ada umatnya Nabi ini Umat-umat sebelumnya Bilang Apa yang bisa Memberatin Timbangan Timbangannya Umatnya Nabi Muhammad Mereka nanya Sama para Nabinya Fatakul Ambiya Kemudian Para nabi Mereka menjawab Karena mereka Di awal Perkataan Umatnya Nabi Muhammad Dia menyucapkan Tiga asmatnya Allah Tiga nama Allah Yang mulia Yaitu Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Ada nama Allah Ada nama Ar-Rahman Ada nama Ar-Rahim Lawu Diak Fika Fatil Mizan Seandainya Tiga nama Allah itu Bismillah Itu ditaruh Ditimbangan Amal Kebaikan Wawuti Aksayiatul Khol Kijami Andan Ditaruh Dosa Dosa Semua Makhluk Seluruh Makhluk Dosa-dosanya Ditaruh Ditimbangan Sebelahnya Kemudian Nama Allah Tiga nama Allah Sama Ar-Rahman Ar-Rahim Ditaruh Ditimbangan Sebelahnya Laro Jahat Asana Tuhum Nis Caya Bakalan Unggul Kebaikan Kebaikannya Meresa Padahal Dosa-dosa Makhluk Semuanya Sudah Kayakkan Kau Satu Orang Dosanya Dosa Berkabrak Sekalum Banyak Banyak Apalagi Dosa Semua Makhluk Ditimbang Itu Sama Cuma Nama Tiga Allah Itu Mana Beratan Itu Kemudian Apa Namanya Timbangan Yang Sebelah Kanan Lebih Berat Ketimbang Dosa 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 Semua Makhluk Kemudian Beliau Melanjutkan Sabdanya Wajalallahu Ta'ala Halbil Ayat Syifa Amin Kulidah Allah Menjadikan Ayat Ini Bismillah Adalah Obas Dari Segala Penyakit Wagina Mingbul Lifakrin Dan Kecukupan Dari Segala Kefakiran Dan Juga Penutup Dari Api Merakas Gua Amanan Minal Khosab Gua Masah Menjadi Keamanan Dari Segala Keburukan Keburukan Madamu Ala Tiroh Atihat Selamat Mereka Membaca Dari Bismillahir Rahman Berroh Anak Pernah Diterangi Di dalam Kitab Kudulujen Ada Seorang Suami Istri Istrinya Solehat Lakinya 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 Jelek banget Dari 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 Pokoknya Nomor 3 Nis Lakinya Keburang Sampu Dari Kemudian Setiap Kali Bini Yang Mau ngapa Ngapain Selalu Ngucapin Bismillahir Rahman Hero Mau Nuangin Air Ngucapin Bismillah Mau Nyendok Nasi Ngucapin Bismillah Karena Lakinya Yang Langsak Ini Gedep Lihat Bininya Bentar Bentar Ngucapin Bismillah Akhirnya Dititipin Neng Saya Nakit Dompet Di dalam Dompet Ini Ada Bilit Neng Kemudian Kemudian Bininya Bininya Naruh Itu Dompet Di Lemari Di Bawah Pakainya Sambil Naruh Bismillah 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 Karena Lakinya Ini Lakinya 17 Lakinya Pengen Uji Bininya Kebangetan Bintar Bintar Baca Bismillah Bintar 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 Bumpetin Ini Dompet Terbuat Tanggih Kemudian Diumpetin Itu Dompet Dilempar Amah Suaminya Di dalam Sumur Itu Dompet Ternyata Pas Lakinya Neng Dompet Aku Mana Sama Isinya Itu Pas Dibuka Sambil Buka Lemari Baca Bismillah 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 Lakinya Lakinya Bilang Bilang Kepala Ditingkat Al-Babur Rabi'un Fi Fadilati Solati Al-Nabi Sallallahu Aleyhi Wassalam Bab Yang Keempat Tentang Keutamaan Solawat Kepada Nabi Majid Tama'a Komun Fi Majlisin Tidaklah Suatu Kom Orang Berkumpul Di dalam Majlis Walam Yusani Alayhi Fih Dan Dia Tidak Bersolawat Bupadaku Tidak Ada Yang Baca Solawat Semua Sekali Di Majlis Ditongrongannya Melainkan Mereka Berpisah Seperti Kom Yang Berpisah Kabur Gara-gara Ada Majid Walam Yubas Silu Dan Iman Bikin Jadi Tidak Kabur Itu Maksudnya Tidak Ada Kebersahan Ketika Ada Majlis Tidak Baca Solawat Al-Bahul Komis Fadilat Iman Bab Yang Kelima Tentang Keutamaan Iman Diterangkan Disalahnya Syekh Abdul Fadil Jailani Beliau Mengatakan Wanak Takidu Kami Meyakini Bahwasannya Orang Yang Masuk Kedalam Neraka Jika Dikadirotihi Sebab Dosak Besarnya Mereka Orang Masuk Neraka Gara-gara Melakuin Dosak Besar Tetapi Ma'al Iman Di dalam Hatinya Masih Ada Keimanan Seolah-olah Katanya Dia Masuk Neraka Itu Seperti Penjara Yang Ada Di Dunia Orang Masuk Penjara Kan Tidak Sampai Mati Istilah Kata Kalau Melakuin Tidak Yang Berat Berat Setelah Dia Sirik Sama Allah Baru Selama-lamanya Dia Di penjara Manggir Doang Ngeteng Doang Tergantung Dosanya Dia Selama Di dalam Hatinya Ada Keimanan Dia Masih Ada Kesempatan Masuk Sorga Kemudian Juga Dan Ketika Dia Masuk Neraka Anggota Sujudnya Tidak Bakar Karena Api Neraka Muka Tangannya Kakinya Anggota Sujudnya Tidak Tersentuh Sama Api Neraka Karena Api Neraka Terlarang Bakar Anggota Sujudnya Manusia Al-Bab Salih Sufi Fadilat Til Wuduh Bak Yang Keenem Tentang Keutamaan Wuduh Mamin Abdin Tawad Doa Tidaklah Seorang Amba Yang Beruduh Lalu Dia Memperbagus Suduh Menyempurnakan Wuduh Atas Tertib Tertib Wuduh Pake Sunnah Sunnah Dia Umur Sunnah Masuk Air Kehidung Pake Sunnah Sunnah Melainkan Allah Berikan Kepada Dia Setiap Kepesan Air Wuduh Yang Nekes Dari Mukanya Ketana Bakalan Dapatkan Sepuluh Kebaikan Air Wuduh Yang Nekes Dari Badan Kita Dari Mukanya Kita Turun ke Tanah Menetes Mendapatkan Sepuluh Kebaikan Makanya Kita Kalau Habis Wuduh Jangan Diusap Kumpah Kita Jangan Diusap Pake Apa Namanya Anduk Apalagi Pake Baju Kendi Taling Taling Bisa Nyebabin Susah Jadi Pakir Hidup Sudah Susah Kemudian Kita Lalu 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 Jadi Diberdasarkan Hadis Nabi Albis Wuduh Jangan Diusap Bukanya Pakai Anduk Pakai Kain Jangan Biar Setiap Tetesan Itu Bakalan Mendapatkan Sepuluh Kebaikan Dan Tetesan Itu Beristighfar Minta Ambul Buat Orang Yang Yang Minggu Al-Babu Sabih Fi Fadilat Siwab Bab Yang Ketujuh Tentang Keutamaan Siwab Al-Babu Sabih Fi Fadilat Al-Azan Bab Yang Kedelapan Menerangkan Tentang Keutamaan Azan Nanti Diterangin Kolak Libilarin Beliau Nabi Bersabda Kepada Bilal Iza Azanta Fatal Sal Wa Iza Akonta Fah Ruz Tal Wahai Bilal Kalau Kamu Azan Azannya Pelan Pelan Jangan Bulu Bulu Jangan Cepat Cepat Azannya Nyantai Aja Pelan Pelan Wa Iza Akonta Dan Kalau Kamu Komat Fah Ruz Maka Pelihara Maksudnya Agak Cepat Cepat Jadi Notasi Azan Dengan Komat Beda Kalau Azan Nyantai Jangan Buruk-buruk Kalau Komat Agak Cepat Dan Jadikanlah Antara Azan Terlalu Seukuran Orang Yang Kelar Makan Dari Makan Dia Beres Beres Maksudnya Antara Azan Dan Iqamat Tidak Lama Lama Seukuran Selesai Sholat Sunnah Kalau Sekarang Sudah Diwaktuin 5 Menit Biasanya Jangan Terlalu Lama Dan Jangan Terlalu Cepat Habis Azan Langsung Komat Kemudian Kalau Bisa Diantara Azan Dan Iqamat Ada Doa Disitu Kita Berdoa Lai Lai Radju Doa Bain Al-Azan Wal-Iqamat Nggak Bakalan Ditolak Doa Diantara Azan Dan Iqamat Al-Babu Tasi'un Fi Fadilati Sholat Il-Jamaah Bab Yang Sembilan Tentang Keutamaan Sholat Jamaah Ada Sahabat Yang Ngadu Sama Rasulullah Beliau Surah Ya Rasulullah Laisali Qua'idun Yakul Duni Ilal Masjid Wahai Rasulullah Saya Ini Nggak Punya Orang Yang Nuntun Saya Buat Berangkat Ke Masjid Faruh Faruh Qosolahu Lalu Nabi Ngasih Toleransi Jadi Sahabat Ini Duka Nggak Bisa Melihat Dia Ngan Ya Rasulullah Saya Nggak Ada Yang Nuntun Buat Masjid Melaksan Sholat Jamaah Apakah Saya Dikasih Rukso Dikasih Keringanan Buat Taga Sholat Berjamaah Di masjid Ketika Nabi Nabi Dikasih Ya Nggak Apa-apa Tetapi Ketika Orang Itu Berpaling Mau pulang Dipanggil Nabi Eh Pulang Sini 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 Jangan Jangan Bukoum Orang Yang Nabi Orang Yang Buta Aja Tetap Disuruh Untuk Berjamaah Ke Masjid Atau Kemus Sholah Apalagi Yang Cuman Dekat Sama Sholah ini agak nyampe 500 meter cuman kalinya tembok doang gimana berat giliran jalan-jalan jauh buat dia kuat kalau jalan-jalan sampai ke gunung dia mendaki ke gunung sampai kemana jalan-jalan naik motor jauh banget eh giliran sholat padahal udah gampang udah ada motor tinggal ngegas doang tinggal lurus nyampe nyampe itu padahal pahalanya 25 atau 27 kali lipat pahalanya sholat sendiri dapat pahala satu sholat berjamaah dapat pahala dua puluh satu juta dibandingin sama dua puluh tujuh juta banyak walaupun seandainya nggak bisa ke musholat lantaran udah pulang kerja udah terlambat kalau bisa tetap berjamaah walaupun di rumah tetap pahalanya 27 tetapi beda ya di rumah amat di musholat kalau laki-laki ya di hati anjurkan di perintahkan jamaahnya di musholat kalau perempuan jamaahnya di rumah berarti kalau laki-laki yang jamaahnya di musholat berarti dia terlambat 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 Tentang keutamaan Zakat Al-Babu Sabi Asyarafi Wadilati Sodaqah Bab yang ke-17 Tentang keutamaan Sedekah Kalau kata Syekh Abdul Qadil Jailani Dianjurkan sedekah Di segala Waktunya kita, sesempatnya kita Siang hari Kalau enggak malam hari Sedikit atau banyak Lebih-lebih Di bulan-bulan yang Barakah, bulan-bulan yang berkah Syahri Rajab Wasyaban, wasyahri Ramadhan Seperti bulan Rajab, Syahban Ramadhan, wabun Terlalu yang masuk Wa ayyam al-id Wa asyurah, hari-hari Idul al-id Dan hari asyurah, tanggal hari Asyurah Muharram Agar kenapa Agar mendapatkan Afiat Kesehatan Baik tubuhnya kita Wal mali Dan hartanya Kita keberkahan Wal ahli dan keluarga Dan baik di dunia Maupun di Akhir Kalau bisa Sedekah Katanya Bersedekah Walaupun dengan Separoh Format Maksudnya bukan Pelit Seperti separoh Format Emang Punyanya Cuma Satu biji Format Sedekah Dengan Separoh Kalau bisa Maksudnya Bukan Dikit Banyak Sedekahnya Bukan Pelit Bukan Walaupun Punya Harta Sedikit Jangan Kalau bisa Sodakof Jangan lupain Yang lainnya Albabu Zamin Aisyara Fifadilat Salam Bab Iyam Ke 18 Tentang Keutamaan Salam Albabu Tasi Aisyara Fifadilat Dua Bab Yang ke 19 Tentang Keutamaan Doa Albabu Al-Ishun Albabu Al-Ishun Fifadilat Istighfar Bab Yang ke 20 Tentang Istighfar Al-Babu Al-Hadi Al-Ishun Fifadilati Zikrillah Bab Yang ke 21 Tentang Keutamaan Zikir Al-Babu Salih Al-Ishun Fifadilati Tasbih Bab Ke 22 Tentang Keutamaan Membaca Tasbih Al-Babu Salih Al-Ishun Fifadilati Tawbah Bab Yang ke 23 Tentang Keutamaan Tawbah Al-Bab Rabi Al-Ishun Fifadilati Fakhuri Bab Yang ke 24 Tentang Keutamaan Fakir Susah Al-Bab Al-Ishun Fifadilati Nikah Bab Yang ke 25 Tentang Keutamaan Nikah Al-Bab Al-Ishun Fifadilati Al-Zina Bab Yang ke 26 Tentang Fifadilati Tentang Memberatkan Memberatkan Al-Zina Atas Perbuatan Zina Tentang Memberatkan Ancaman Al-Zina Tentang Zina Al-Bab Bussah Di awal Isyun Bab Yang ke 27 Fifadilati Al-Liwad Tentang Memberatkan Ancaman Al-Liwad Ya Liwad Yaitu Apa namanya Lewat Belakangnya Lewat Sodomis Al-Bab Al-Bab Bussah Minual Isyun Fiman Isyur Fil Hamri Bab Yang ke 28 Tentang Larangan Meminum Kommer Al-Bab Al-Bab Bukhtas Al-Isyur Bab Yang ke 29 Fifadilati Ramji Tentang Keutamaan Melempar Panah Atau Keutamaan Tentang Memanah Karena Memanah Itu Termasuk Dari Sunnah Bukan Mancing Tentang Keutamaan Bakti Sama Kedua Orang Wala Sallallahu Aleyhi Wasallam Tidak ada Di antara Anak Yang berhakah Sama orang Tuanya Dan Perbedaan Dia Sama Iblis Fina Di dalam Neraka Toba Tidak Melainkan Satu Tingkatan Satu Tempat Fahu Wajau Iblis Fina Dia Adalah Tetangga Iblis Di Neraka Tidak Tidak ada Tembok Tembok Tidak Wala Sambayna Baril Walidaini Baril Walidaini Dan Tidak ada Antara Anak Yang berbakti Kedua Orang Kepada Kedua Orang Tuanya Wabayna Habiyah Dan Di antara Para Nabi Filjan Nanti Nanti Di Sorga Melainkan Satu Derajat Anak Yang Bakti Sama Orang Tua Adalah Tetangganya Para Nabi Al-Babu Haji Wassalasun Wassalasun Fifadilati Tarbiya Til Aulat Bab Yang Ketiga Puluh Satu Tentang Keutamaan Mendidik Anak Anak Al-Babu Tani Wassalasuna Fifadilati Tawadu Bab Yang Ketiga Puluh Tentang Keutamaan Tawadu Apa Tawadu Rendah Hati Bukan Tawadu Warna Duit Karena Kenapa Tidaklah Allah Menambah Kepada Hambanya Ketika Hamba Itu Memaafkan Kepada Kesalahan Orang Lain Illa Izan Kecuali Kemuliaan Bukannya Dia Itu Cemen Bukannya Dia Itu Takut Melainkan Dia Bakalan Mendapatkan Kemuliaan Dari Allah Bukannya Bukannya Tentang keutamaan Diam Al-Baqur Rabi'u Wassala sunafi Fadilatil iklal Min al-akli wa'nawmi wa'roha Bab yang ke-34 Tentang keutamaan Mempersedikit dari Makan, wa'nawm Dan tidur, wa'roha Dan istiqahat Jangan banyak-banyak Makannya Jangan banyak-banyak tidurnya Jangan banyak-banyak Kepangatan yang buru mulu Nyantai mulu Kurangin itu Al-Baqur Rabi'u Wassala sunafi Fadilatil iklal Min al-akli Bab yang ke-35 Tentang keutamaan Mempersedikit dari Ketawa Katanya jangan terlalu banyak Ketawa Tapi kalau kata Kusbahak katanya Apa namanya Buru Yang kagak bisa bikin Ketawa muridnya Katanya Ketawa muridnya Ketawa muridnya Meningat mati Al-Baqus Amin Wassala sunafi Fadilatil kubri Al-Baqus Al-Baqus Atas Atas Meningat mati Ketika ada yang meninggal Keluarganya Diambil jerit-jerit Amin jengger-jengger Amin rope-rope baju Amin juga di luaranya Al-Baqus 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 Bab yang ke-40 Tentang keutamaan sabar Ketika ada Mersibah Nanti juga akan terang Ini aja Inilah simbabnya Dikrinciin Tama beliau Ini mantap Buat ini ya Ini yang masing-masing Babnya nanti Ada 10 Hadis Jadi Besok kita belajar Tentang Hadis Tentang Tifadilat Sinailmi Walul Ulama Keutamaan Ilmu Dan Ulama Keutamaan belajar Keutamaan naji Itu besar banget Kabilahnya Mudah-mudahan Menjadi ilmu Yang bermanfaat Dan Niat Dan Hajar kita Dikoblukan Allah SWT Robbizilin Ilma Robbizilin Ilma Robbizilin Baqus Al-Baqus 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 selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih